Pemirsa selain melalui Musrembang, usulan yang belum terakomodir dapat dimasukkan dalam pokok pikiran berdasarkan hasil reses DPRD yang nantinya akan diselaraskan antara usulan Musrembang tingkat kecamatan dengan pokir hasil reses. Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua 2 DPRD Tabalong Habib Muhammad Taufani Alkaf bersama 2 anggota DAPIL DPRD Selatan lainnya saat menghadiri Musrembang di kecamatan Kelua. Dalam Musrembang kecamatan Kelua yang digelar pada 16 Februari 2021, setidaknya terdapat 4 usulan super prioritas dari 156 usulan yang diajukan yaitu lanjutan pembangunan stadion mini Kelua, rehabilitasi kantor kecamatan dan rumah dinas camat, peningkatan jalan taklat baco, serta siring penahan banjir dari desa Sungai Bulu hingga Telaga Itar. Wakil Ketua DPRD Tabalong Habib Muhammad Taufani Alkaf menjelaskan, selain usulan yang disampaikan dalam Musrembang kecamatan Kelua, terdapat pula usulan dalam bentuk pokok pikiran berdasarkan hasil reses DPRD, di mana nantinya usulan yang belum terakumodir dapat dimasukkan dalam pokir, lalu diselaraskan kembali dengan usulan melalui Musrembang. Tadi sudah dijelaskan terhadap 4 hal bidang yang disangat prioritaskan, ada pun usulan dari kerjatan reses yang bentuk pokok pikir, itu termasuk juga nantinya diakumodir, bagian-bagian yang mana usulan dari pihak desa yang belum terakumodir bisa dimasukkan nanti di bentuk pokir. Kalau tidak salah kami akan reses dari tanggal 18 sampai tanggal 23, nah di mana nanti kami di masa reses akan menyerap aspirasi daripada masyarakat, dan nanti kami akan menyelaraskan antara masukan dari masyarakat dari reses kami serta dari Musrembang ini. Jadi nantinya hasil pokok pikiran kita selaras dengan Musrembang kali ini, jadi perjuangan kita itu satu jadinya. Harapan saya mungkin agar pokok-pokok pikiran anggota DPRD sinkron dengan apa yang disampaikan di Musrembang kecamatan dan juga di Musrembang kebupaten. Habib Muhammad mengatakan anggota DPRD Dapil Selatan bersinergi siap mengawal usulan super prioritas hingga ke Musrembang kebupaten. Pasalnya usulan tersebut sangat dibutuhkan masyarakat, serta usulan infrastruktur lainnya yang memang menunjang kegiatan masyarakat. Alvi Syahrin, TV Tabalong melaporkan.